Sodiak Virgo Oke kartunya disini ada S of One Kamu memiliki sebuah ambisi yang luar biasa ya Jadi apa yang kamu lihat disini Dalam artian kamu diam-diam suka ke dia Ini kamu sudah memiliki sebuah ambisi untuk mendapatkan orang tersebut Nah lalu bagaimana sih energi dia Atau orang yang kamu sukai ini memiliki energi seperti apa di mata dia Terhadap kamu ya Oke ini kebalikannya ya Kartunya disini Knight of Swords Wow karena disini kamu ada ambisi disini Dia melihat kamu ini akan ada sebuah pergerakan Dia sepertinya yang Kevin tangkap disini ya teman-teman Kalau Kevin tangkap orang yang kamu suka yang diam-diam kamu sukai ini Ini berkaitan dengan masa lalu kamu Ini orang yang pernah ada di masa lalu kamu Mungkin teman masa kecil kamu Atau mungkin juga dia adalah mantan kamu Wow kamu sepertinya lagi melirik orang yang pernah kamu suka Yang dulu pernah kamu suka Dan ini rasa sukanya kembali lagi Dan apakah energi ini bisa menarik kamu ke depannya atau tidak Oke kita lihat untuk Virgo Lalu bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan orang tersebut Kartunya adalah pick of cup Memang ya kamu juga berhati-hati Dalam berkomunikasi dengan dia Dia juga berhati-hati juga Karena yang Kevin tangkap memang ini ada kaitannya di Orang ada di masa lalu kamu Jadi dengan sendirinya orang tersebut sudah Kenal sama kamu Mungkin kamu ingin balikkan lagi ke orang ini Jika ini adalah mantan kamu Dan orang ini juga sudah bisa melanjutkan komunikasinya dengan kamu Walaupun sudah begitu lama dia tidak komunikasi dengan kamu Dia memiliki sebuah tawaran untuk bisa berkomunikasi Namun ada sebuah rasa kekhawatiran Dia memiliki rasa hati-hati Agar tidak terjadi sebuah kesalahan yang besar untuk hidup dia Nah selanjutnya Sebenarnya apa sih yang kamu cari dari dia Dari orang yang kamu lihat ini Sebuah perubahan Kamu mencari sebuah perubahan Masa lalu biarlah Masa lalu Ini adalah masa depan Di saat kita maju ke depan Alangkah baiknya Kita tidak mengulangi Kesalahan-kesalahan di masa lalu The carrot disini adalah sebuah kemajuan Sebuah perjalanan untuk maju Dan dia tidak akan berjalan mundur Kamu mencari itu Kamu mencari sebuah perubahan dari orang tersebut Dan untuk selanjutnya Apakah rasa ini bisa menjadi sebuah cinta yang murni untuk kamu The emperor Kalau dikatakan dengan cinta Ini sudah pasti emperor memiliki segalanya Dia adalah sosok Seorang raja Yang memiliki kekuasaan Tahtanya adalah ambisi dia Kerajaannya dia adalah cinta dia Jadi Hal yang ditawarkan kamu disini tentang ambisi Kedepannya memang Bisa menjadikan rasa ini sebagai Sebuah cinta Kamu adalah penguasa cinta itu Dan kamu memang sudah belajar Bagaimana kamu bisa memahami Rasa sakit Kamu sudah bisa bangkit disitu Dan apakah orang ini yang Kamu suka Yang mungkin dia adalah Mantan kamu atau yang berhubungan dengan masa lalu kamu Ini Memiliki indikasi Menyukai kamu atau tidak Kita lihat untuk kartu selanjutnya Queen of One Dia masih menyimpan Rasa cinta kepada kamu Dia masih Berharap Untuk Bisa kembali dengan kamu Walaupun kondisi dia saat ini memang Dia mencoba untuk hati-hati Hati-hati Untuk tidak mengulangi Rasa sakit di masa lalu Atau Kegagalan di masa lalu Jika memang orang ini adalah mantan kamu Tentunya Dia sudah mengenal kamu Lebih dalam Dan dia juga Benar-benar sudah bisa memahami kamu Kalau memang disini ada sebuah perbaikan The Carriot Maka lakukan sebuah Perbaikan disitu Dan mudah-mudahan Kamu bisa mendapatkan Cinta yang kamu mau Untuk Sodiak Virgo Mungkin seperti itu Pembacaan dari Kevin Mudah-mudahan Resonate dengan Energi yang kamu dapatkan Dan untuk teman-teman lainnya Jangan lupa Untuk selalu mendukung Kartu Menser Indonesia Dengan cara Like Comment Dan subscribe channel Youtube-nya Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa